Intro Hari itu, tanggal 9 Juli 1907, rumah kediaman James McGrenahan di Kingsman, Ohio, begitu rame oleh orang-orang yang tersentuh dan terkesan kepadanya. Dwight L. Moody, pedeta Chester, dan pedeta McCulloch adalah orang berpengaruh yang dekat dengannya, hadir bersama dengan banyak orang yang mencintainya. Sedih mengalami kehilangan karena James McGrenahan meninggalkan dunia selamanya. Namun dalam kesedihan itu, banyak orang berkata, tidak ada suara yang pernah mencapai suara saya seperti suaranya. James sudah pergi, tapi kehidupan seperti dia tidak akan pernah mati. Dia datang ke dalam hidup saya saat saya masih muda dalam pelayanan, dan saya berterima kasih kepada Tuhan diperkenankan mengenalnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nenek moyangnya berasal dari keturunan Skotlandia, Irlandia. Kakeknya yang masih muda dan belum menikah datang dari dekat Velfast, Irlandia beberapa waktu sebelum Perang Revolusi. Setelah itu, ia menikah dengan perempuan Inggris bernama Smith dan kemudian menetap di Westmoreland County. Tidak lama kemudian, mereka pindah ke Grafford County. Di tempat itu, mereka membeli sepedang tanah pertahian di Witt, dekat Hearthstone, sampai sisa hidupnya. Salah satu anak mereka, bernama Josh, menikah dengan Jane Blair dan menetap di sebuah peternakan dekat Adamsville, di mana mereka kemudian melahirkan 12 anak. Di antaranya adalah James McGrenahan, anak ke-9. James lahir pada tanggal 4 Juli 1840. James menghabiskan masa kecilnya di pertanian. Dan oleh keinginan ayahnya, James minta untuk mengurusi tanah pertanian itu dan rumah peninggalan keluarga. Terima kasih telah menonton! Walaupun keluarga Greenhan dalam keseharian, mengurus pertanian, namun ayahnya tidak menutup diri terhadap perkembangan bidang yang lain, seperti musik. Apalagi tidak jauh dari tempat mereka, ada sekolah menyanyi yang sedang populer. Bahkan dari lembaga itu, banyak melahirkan musisi terkenal seperti Filly Bliss dan Aira Desenke. Ayahnya kemudian mengirim James ke sekolah menyanyi. Dan dalam waktu yang singkat, ia menjadi asisten dengan memainkan biola bas. Perkembangan talenta bermusiknya sungguh luar biasa. Di usian yang ke-19 tahun, James telah mampu mengelola kelas menyanyi pertamanya dan menjadi salah satu guru yang disenangi. James sebenarnya mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah bermusiknya lebih tinggi lagi di sekolah formal. Hanya, ayahnya tidak terlalu mendukungnya. Namun berkat kegigihannya, akhirnya sekalipun dengan berat hati, ayah James menyetujui. Seiring berjalannya waktu, tatkala James memelihatkan bakat bermusik dan pelayanannya, ayahnya berubah menjadi mendukungnya. Ayahnya sangat bergembira, karena putranya sedang dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa melalui lagu-lagunya. James diterima di sekolah musik yang didirikan di Genesio, New York oleh William Bradbury, di mana ia melanjutkan studinya di bawah pimpinan T.E. Perkins, Carlo Pesini, dan guru-guru terkemuka lainnya. Di tempat itu pula, James bertemu dengan Eddie Fakley, yang kemudian menjadi istrinya. Seorang istri yang tidak hanya menjadi pendamping hidup, namun juga seorang penolong yang setia dalam pekerjaannya di institut, di konvensi, dan di pekerjaan penginjilan di kemudian hari. Pada tahun 1862, ia bergabung dengan mendiang J.K. Toner, dan selama dua tahun, mereka bersama-sama mengadakan konvensi dan mengadakan tour konser di negara bagian Pennsylvania dan New York. Dan di bawah guru-guru terkemuka itulah, bakat James dalam bermusik sungguh berkembang luar biasa. Pada tahun 1875, ia menerima posisi sebagai salah satu manajer Institut Musik, Dr. Ruth, di mana ia menjabat sebagai direktur dan guru selama tiga tahun. Di tangan Greenehan, banyak kemajuan yang didapat seperti paduan suara, kelas musik, dan lagu-lagu ibadah yang diterbitkan dari waktu ke waktu. Di sana, ia menjadi musisi dengan reputasi yang berkembang dengan baik, bahkan karya-karyanya mulai menarik perhatian. Tidak hanya itu saja, suara tenor Greenehan yang langka telah menjadi keajaiban dan sukacita bagi semua orang yang mendengarnya. Beberapa guru terkemuka datang kepadanya, agar mengikuti kursus pelatihan khusus untuk opera, sehingga ia nanti akan merasakan kesuksesan hidup. Namun, hatinya tidak tertarik ke sana. Bersama dengan Billy Bliss, justru ia memberikan suaranya untuk pelayanan. Apalagi Daniel Webster Whittle juga merangkulnya untuk bersama melakukan penginjilan dan mengembangkan bakat menulis musik rohani. Jadilah, Meg Greenehan memasuki ladang paru untuk melayani Tuhan. Selama 11 tahun, dia dan Daniel Webster Whittle bergabung sebagai rekan dalam pekerjaan penginjilan di berbagai negara bagian Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Irlandia. Namun, pada tahun 1887, gangguan kesehatan Meg Greenehan memaksanya untuk berhenti bekerja di bidang penginjilan. Sekalipun demikian, di kediamannya Ginsman, Ohio, Meg Greenehan tetap berkarya. Sekalipun, ia tidak lagi duduk di meja kerjanya, namun justru sejumlah besar himna terbaiknya ditulis di hari-hari ketika ia mengalami gangguan kesehatan. Rumah Ginsman bukan hanya tempat berteduhnya keluarga, namun juga menjadi pusat kehidupan sosial bagi rekan dan banyak orang. Banyak orang melihat kehidupan rumah tangganya sangat ideal. Secara rohani, Meg Greenehan menjadi teladan dalam hal penyerahan diri kepada Tuhan melalui talentanya. Sedangkan sebagai suami istri, Meg Greenehan dan istrinya adalah dua orang yang saling mendukung dan melengkapi satu dengan yang lain. Keduanya diberkati Tuhan melalui harmoni dari dua suara langka ketika berpadu begitu indah dalam beberapa lagu Injil yang membangkitkan semangat. Selama 11 tahun itu, Meg Greenehan hidup dengan penyakit diabetesnya. Kesehatannya naik turun, namun semangat pelayanannya tidak pernah naik turun. Ia terus memberikan semangat terhadap panggilan Tuhan kepada siapapun. Di akhir pergumulan kesehatannya, setelah tiga hari tidak sadarkan diri, Pada tanggal 9 Juli 1907, dia pulang ke rumah judul selamat yang sangat dia kasihi dan ia layani dengan setia. Selama hidupnya, Meg Greenehan telah mengarang lebih dari 25 himne. Dan dia mengubah musik untuk setidaknya 39 dari 79 himne dalam sebuah karya yang ditulis bersama Aira Desenke. Meg Greenehan menyusun sebagian besar lagu untuk lirik mayor Daniel Webster Whittle, termasuk El Nathan. Lagu yang terkait dengan I Know Whom, I Have Believed dari Daniel Webster Whittle. Banyak orang datang ke tempat ketiamannya ketika Greenehan meninggal. Orang-orang sangat bersimpati atas apa yang telah dilakukan selama hidupnya. Bahkan sehari setelah pemakamannya, Istrinya mendapatkan banyak kiriman surat dengan pesan simpati, penghargaan, keinginan, dan doa yang diungkapkan untuk keluarga ini. Semuanya ingin memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sama seperti ketika Greenehan hidup telah memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!